Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari perawatan dasarnya ya Agar perawatan itu baik dalam sesi penyembuhan atau pencegahan Saya share disini itu pengalaman saya Dari awal saya belajar sampai saat ini Ya mudah-mudahan ada mafanya untuk teman-teman semua Ya mari langsung aja Ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya Dimana pada video sebelumnya itu kita melakukan penyortiran Dan setelah penyortiran itu kita akan memilih Dan ini mengobati mana tanaman yang berpenyakit Dan membasmi cara membasmi tanaman-tanaman yang bermasalahnya Dimana ya batu tampilan ini masih belum berubah Tampilan yang kemarin itu belum kita rapihkan juga ya Masih ini kelanjutan dari kemarin ini Dimana tanaman-tanaman yang bermasalah Yang pada video sebelumnya kita pisahkan Nah ini tanaman-tanamannya Kita pisahkan tanaman yang bermasalah disini Jauh Kita pisahkan ada juga yang Disebut bermasalah juga Ya karena terhambat dari perkembangan pembuahan Dan sebagainya Ya rata-rata kena daunnya juga nih Ya langsung aja kita contohkan ya Pada penyakit yang tersebut Kita tarik aja ini Yang ini buat contohnya aja Kita tarik ya Kita dekatin aja Biar lebih enak meranginnya Ya kita disini sampai sama-sama belajar Nah ini tanaman-tanaman yang bermasalah Bagian yang kita pisahkan Yang sebelumnya kita dekatin Ada penmasalah dari tanaman ini Kenapa pisahkan dari tanaman-tanaman yang sehat Pertama ini tuh tanaman tuh Bakal ininya Daunnya tuh Ada masalah-masalah seperti ini ya Mungkin ini bisa mengajari masalah Tunggau atau masalah apa Intinya dari masalah daun Daunnya tuh ada yang bolong-bolong Sepertinya ini karena disini Intensitas hujannya tinggi ya Kita sebutnya juga kota hujan Ini banyak daun yang guning Dan yang bolong-bolong Ada juga yang keriput Ini juga sama ya Rata-rata masalahnya dari daun Nah disini juga perlu berperhatikan Cara untuk membahas minyak Atau mengatasinya Agar ampuh gitu Yaitu dengan cara pengenalan Kita harus mengenal penyakitnya tersebut Seperti ini Misalnya ini penyakit dari daun Dari daunnya Terus kita lihat bagian akar bawahnya Dari media tanamnya juga Ya kan Berarti kalau ini Banyak daun-daun yang bermasalah Kita lihat daun yang paling kecil Nah dari situ Kita juga bisa perhatikan Daun-daunnya di saat Mulai besar Apakah ini daunnya bagus Kalau daunnya bagus seperti ini Kemungkinan media tanamnya itu Tidak terlalu parah Cuma kita tambahkan saja Bisa tambahkan kompos Atau Ini apa? Bahan-bahan yang mengandung usur hara Seperti pupuk padat Pupuk kandang Dan sebagainya Dimana ini Jelas Karena Curah hujan yang tinggi itu Mengurangnya kusur hara Dan si pH tanah bisa jadi itu Menjadi rendah Bisa kita Stabilkan Dengan cara yang sudah banyak Yang diterangkan oleh para senior Di Youtube atau di artikel lainnya Dan juga untuk Perawatan Ini sendiri Perawatan daun-daun seperti ini Juga kita perhatikan Penyakitnya Apabila Seperti ini Kan daun-daunnya masih kecil Kita bisa Semprot Kita bisa Ini Cegah Dibasmi dengan Pertisida Baik nabati Maupun Organik Nah kalau daun-daunnya Gak penting seperti ini Bisa saja Bisa cuacanya Lagi panas Lagi panas Cuacanya lagi panas Yang Kemungkinan Yang kemungkinan Kemungkinan Sehari-harinya Lagi jarang hujan juga Kemungkinan hujannya Mulai agak reda Bisa kita Potek yang kayak gini Bisa kita Patahkan Tapi Lihat juga ya Kalau kondisi Kira-kira lagi Banyak hujan Sebaiknya jangan Bisa merusak Dari bagian Bagian Apa Batang Batangnya Batang Bisa menjadi busuk Dan sebagainya Ini kan daun-daunnya Gak penting Seperti ini Daun-daunnya Gak penting Tapi berpenyakit Lebih baik Kita Patahkan saja Seperti ini Kita Fokus pada daun-daun Yang Tubuh kecil Daun-daun yang kecil Kita benahi Kita semprot Sama Partisi Dan sebagainya Ya intinya Penanganan ini Cara Ampu Untuk membasmi hama Itu Intinya Kita Mengenal penyakitnya Mengenal penyakit Dari tanaman Tersebut Apakah ini Tanaman Namanya Kena keriting Daun Ataupun Daun menguning Saja Yang rata-rata Dari media tanam Atau karena curah hujan Ya Ataupun Dari ini Seperti Ini Seperti Saya dokter balik Rata-rata Ini kena Cerangan Seperti Tungau Dan sebagainya Ya Dapun Bahan-bahan Yang kita pakai Baik Secara Itu Secara Organik Ya Macam-macam Itu Secara Organik Disini Ada Nah Perwaya Perwaya Jeruk Mipis Mawang putih Kunyit Kulit telur Ataupun Secara Kimia Memakai Ini Memakai Pabrikan Seperti Sedia Atau Intensi Dira Kimia Ini Atau Ini Secara Organik Juga Sama-sama Disemprot Ini Ini Kebahan Isinya Ini Air Sabun Cuci Piring Ya Dan Juga Biasanya Menggunakan Ada Juga Yang Menggunakan Ini Tembako Tembako Baik Dari Abu Rokok Ataupun Dari Tembakonya Itu Sendiri Banyak 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 Bahan-Bahannya Baik Secara Organik Ataupun Secara Kimia Yang Perlu Kita Perhatikan Yaitu Adalah Yang Poin Yang Pertamanya Yaitu Kenali Kenali Jenis Penyakit 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 Tanaman Cabai Samak Dan Tanaman Lainnya Samak Dan Penyakit Kita Harus Kenali Dulu Apakah Bersumber Dari Samak Dan Penyakit Yang Dari Daun Keriting Keriting Dan Sebagainya Ataupun Dari Media Tanah Yang Kita Benahi Dan Yang Poin Yang Kedua Itu Ada Bahan-Bahannya Seperti Ini Baik Non Organik Secara Kimia Ataupun Secara Organik Yang Pertama Kita Terangkan Dulu Rata-rata Yang Pemula Kadang Banyak Memakai Pukim Dari Pukim Tersebut Jelas Ada Komposisinya Cara Pemakaian Dan Tujuannya Dan Serta Mampaatnya Mampaatnya Tersebut Misalnya Ini Dapat Ini Dari Etresida Ini Untuk Membasmi Cabai Dan Sebagainya Itu Takarannya Berapa Jenis-jenis Penyakit Apa Yang Yang Bisa Ini Dicegah Oleh Kersida Ini Dan Juga Takarannya Itu Agar Kita Bisa Jelas Ini Jelas Untuk Cara Mencegahnya Mengobatinya Harus Pake Obat Atau Pertisida Atau Etisida Yang Mana Jangan Jadi Salah Ini Jangan Jadi Salah Tujuan Kita Ngobatin Apa Penyakit Yang Mana Yang Kita Obatin Dengan Obat Yang Mana Itu Jangan Salah Itu Poin Pentingnya Ini Kalau Kita Memakai Pupu Kimia Dari Pabrikan Kita Harus Cari Tahu Dulu Kegunaannya Komposisinya Dari Intesida Atau Kide Kide Kimia Itu Untuk Obat Apanya Untuk Penyakit Apa Penyakit Tanaman Hama Tanaman Apa Yang Bisa Dipakai Bisa Dibasmi Dan Dicegah Oleh Pertisida Atau Intesida Kimia Tersebut Dan Ada pun Secara Organik Kalau Secara Organik Itu Banyak Sekali Dari Alam Ini Luar Biasa Kalau Kita Bedah Itu Mungkin Saya Sanggup Karena Belum Belum Nyampe Mungkin Mungkin Para Senior Di Youtube Atau Di Artikel Lain Sering Memendah Itu Nah Kalau Misalnya Secara Ini Secara Misalnya Kutu kebu Atau Apa Gitu Yang Kutu putih Itu Bawang putih Nah Kita Bukan Jangan Fokus Ke Bawang putih Kita Bisa Pake Cara Bawang putih Bawang putih Jeruk Mipis Dan Pepaya Kunit Atau Kuning Kulit Telur Ataupun Cairan Ini Cucu Bun Cuci Piring Intinya Kita Mengenal Kandungannya Dulu Sudah Banyak Artikel Atau Di Ini Di Channel Channel Senior Kita Kita Kenal Dulu Ini Fungsi Atau Kita Set Di Google Kita Cari Artikel Atau Dimana Fungsinya Sendiri Kandungannya Sendiri Seperti Kunit Ini Bisa Membasmi Cabai Biar agak Keriting Kenapa Demikian Kandungannya Apa Aja Misalnya Kalau Kayak Ini Bawang putih Bisa Ini Bisa Menyembuhin Ini Kutu Kutu Putih Bisa Ngilangi Kutu Putih Bagaimana Secara Pemakaiannya Kandungannya Apa Saja Begitu Juga Jeruk Mipis Dan Kulit Telur Dan Pepaya Dan Sebagainya Yang Dari Sini Secara Umum Itu Dari Tembakau Abu Rokok Atau Tembakau Dan Bawang Putih Intinya Kita Harus Jelas Harus Tahu Kenal Akan Kandungan Bahan Bahan Tersebut Sebelum Kita Lakukan Untuk Mengobati Atau Mencegah Agar Tanaman Itu Untuk Membah Biah Amat Dan Mencegah Agar Tanaman Itu Selalu Sehat Baik Secara Organik Maupun Non Organik Padahal Saran Dari Saya Pribadi Lebih Baik Kita Dari Awal Udah Belajar Organik Untuk Non Organik Itu Kemungkinan Sebisa Mungkin Kita Hindari Ini Kita Petani Rumahan Itu Rata-rata Buah Atau Hasil Tanam Itu Kita Konsumsi Sendiri Lebih Baik Menggunakan Organik Saja Walaupun Hasilnya Gak Semaksimal Non Organik Atau Kimia Yang Pasti Agar Kita Terhindar Dari Penyakit Penyakit Yang Panjang Dan Sebagainya Itulah Poin Kedua Dari Bahan Bahannya Oke Teman Teman Semua Itu Tadi Ini Cara Ampuh Membasmi Hama Dengan Mengenali Dengan Poin Kedua Poin Penting Yaitu Mengenal Penyakit Yang Akan Kita Basmi Atau Kita Cegah Yang Pertama Yang Poin Yang Kedua Itu Kita Mengenal Bahan Yang Akan Kita Pakai Untuk Menangani Atau Membasmi Atau Menyebukkan Penyakit Penyakit Pada Tanaman Tersebut Baik Itu Cabai Atau Tanaman Tanaman Baik Secara Organik Ton Organik Kimia Itu Jadi Ini Pengetahuan Dasarnya Penanggulangan Dasar Kita Harus Mengenal Kedua Poin Penting Ini Poin Mengenal Penyakit Pada Tanaman Tersebut Dan Bahan Yang Akan Dipakai Untuk Menangani Penyakit Penyakit Tersebut Baik Secara Organik Maupun Organik Ada Pasukan Dari Teman Teman Boleh Silahkan Komentar Kita Sama Sama Belajar Disini Terima Kasih 17 Sesudahnya Saya Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax